Halo semuanya, mau top up all game reseller dan legal dari Moonton, termurah dan cepat, aman dan terpercaya? Bisa langsung aja guys, kunjungi website lapakuda.com, linknya ada di deskripsi. Jadi guys, Lapakuda lagi ada promo juga nih buat kalian yang pembelian pertama skin season 30, skin Lancelot. Cara top up game di Lapakuda gampang banget, langsung pilih game Mobile Legends, lalu isi ID kalian, pilih nominal top up yang ingin kalian top up, murah-murah banget nih nominal top up diamondnya, lalu pilih metode pembayarannya yang ada di Lapakuda, lalu masukin nomor WA kalian untuk verifikasi pembelian di Lapakuda. Jadi guys, buruan langsung aja cuy, belanja dan top up di website lapakuda.com. Halo semuanya, selamat datang di channel pemain dan kali ini gue bakal bahas guys untuk gameplaynya Zilong. Jadi ini adalah hero fighter, ada sisi assassinnya juga yang bukan sama gameplaynya dengan fighter yang punya cara main team fight atau yang emang skillnya area. Karena Zilong skill 2-nya kayak tadi, dia bakal tusuk musuhnya dan itu turunin armor musuh. Jadi skillnya si Zilong itu punya penurunan armor. Atau kita turunin defense-nya musuh. Keliatan tanda logo tameng retak, nah itu adalah tanda skill 2-nya ngasih pengurangan armor. Dan skill 1-nya Zilong cuman congkel, tapi ini congkel lumayan ngeselin karena kalau kita gunain kayak begini tuh. Jadi bikin ngedelay pergerakan musuh yang Aldosnya tadi mau last hit. Ya, creep yang gerobak. Dan untuk item, kita pake item seperti biasa, main build critical khas Cloud Besker Fury. Dan dikombinasi sama pistol, uh satu hit lagi si Aldosnya. Jadi enaknya build seperti ini, kita bisa maksimalin lagi dengan spell Inspire. Yang spell ini, dia itu fungsinya buat naikin attack speed dan minus defense musuh. Atau ada pengurangan defense, atau ada still defense dari efek Inspire. Jadi dari Inspire ada efek ngambil defense, dari skill kita juga ada efek buat turunin defense. Liat tuh Aldos, pas banget gue level 4. Pas banget Inspire-nya gue pake, dan kita langsung maksimalin damage-nya Zilong. Jadi intinya main Zilong, dia lebih ke solo pick-off. Bukan ke tipe-tipe hero yang mainin skill-nya itu buat kenain 3 orang. Karena skill-nya gak ada yang kenain area. Rata-rata kayak gini, skill-nya lebih ke pick-off. Jadi kayak ngincer satu hero. Jadi ultinya Zilong gak cuma bikin dia kenceng movement speed-nya, tapi attack speed-nya juga naik. Jadi kalau kalian perlu attack speed lebih untuk pasifnya Zilong, buat yang belum tau, jadi kalau kita gunain skill 2-nya, dan kita basic attack atau last hit, atau basic attack biasa aja sih sebenernya udah bisa tuh. Bikin skill 2-nya reset cooldown. Reset cooldown-nya 100%, jadi gak mesti last hit. Yang penting kalian basic attack aja, dan itu bisa ibaratnya ngebunuh musuhnya dengan modal tanpa perlu gunain skill 2. Itu udah bikin nanti skill 2-nya yang dari pertamanya cooldown, jadi tidak cooldown lagi. Nah, kalau kayak Aldo seperti ini, dia kan gunain ulti nih buat rotasi. Kalian gak usah pusing, langsung cepet-cepet potong minion, dan kalian kalau bisa hancurin turret dulu. Kan enak ya kalau kalian main XP Zilong begini, tugas kalian buat ngancurin turret musuh ada, gak dapet, tapi kalian juga dapetin rotasinya, karena kalian baru aja jebolin turret 1. Nah, sekarang kalian sudah bisa untuk rotasi, atau minimal bantuin lane lain. Nah, gue bakal bantuin lane bawah, karena ya mumpung si Aldos-nya disini, congkel dulu si Estes, nice banget. Dia kita inspire juga, basic attack sekali lagi, nice. Si Aldos-nya, kita coba skill 2, gue kena stun lagi sama itu ini. Jangan kita paksa, cuy, itu dia di dalam turret guys. Jadi, pokoknya main Zilong jangan nafsu, jangan terlalu banyak pikir, kalau emang udah yakin, gak spol kayak gini. Karena kalau kalian kepikiran kayak, aduh, musuhnya 3 orang, musuhnya 4 orang, musuhnya rame. Nanti takutnya momen itu hilang. Ya, walaupun emang di momen seperti ini, tadi Selena dan Matilda, Matildanya sih well played nih. Kalau sudah baru gue muncul lagi. Ingat juga guys, kalau hero begini punya cooldown skill-nya, ya Allah, itu satu hit lagi. Mana ini si cloud-nya nih? Gue yakin banget dia belum jauh dari sini nih. Dan gue yakin banget itu skill 2-nya daerah sini nih. Oh ini dia nih. Ah, gue ulti aja loh. Skill 2. Langsung. Enak banget guys main Zilong tuh buat nge-last hit. Atau buat nge-kill musuhnya. Jadi gitu ya, jangan samain gameplay Zilong dengan Yuzhong, Lapu-Lapu, Tamus. Itu hero fighter yang emang kuat, tahan lama, tahan badan. Nih orang, sakit damage-nya. Tapi gak kuat, tahan badan. Kecuali kalian ngide nih, bikin Zilong tank. Walaupun sih, ya jangan dicoba ya. Ya maksudnya, maksimalin aja gitu, damage-nya Zilong. Karena Zilong ini lebih mantap main damage. Kalian bisa kayak, mau nyidup musuh begini, enak gitu. Kan musuhnya aja langsung liat tuh. Si cloud langsung battle mirrored image. Nah, kita ambil dulu. Aduh, sorry Selena agak telat gue dateng. Karena gue lagi mau Zilong, eh mau Zilong, mau zoning cloud-nya tadi. Cuman sih, cloud-nya mainnya safe banget. Dalam rumput, dalam base turret, turret segala macem dia main ya. Karena dia udah tau ya, kalau dia belum jadi WON ya. Belum jadi item-item yang buat nahan damage kita. Jujur ya, Zilong masih disana error cloud sih. Jadi Zilong ini adalah fighter yang tugasnya itu Culi MM, Culi Mage, Culi Assassin. Yang tipis. Kalau Assassin yang kayak mungkin Lancelot tank, ya bisa lah opsional. Dia congkel gunain skill 1. Dan dia mainnya ngendok-ngendok gini nih. Atau kalau bisa dia split. Kalau nggak bisa split, ya dia join war. Atau sambil urus laning lain, kita pisahin temen. Oh, buset. Ada si Amon. Dikit lagi. Go skill 1. Basic attack aja tuh. Lihat inspire-nya guys. Nambahin darah. Attack speed kita naik. Defense musuh turun. Jadi inspire adalah opsi spell buat Zilong. Pilihan banget buat dia dipake. Dan gue sekarang posisi bintang 37. Harusnya. 37 apa 38 gue lupa. Kalau yang menang kita 38. Atau 39. Dan Zilong nggak ada istilah ini hero tuh hero epic ya. Nggak ada istilah juga ini hero tuh cuma bisa di mythic bawah. Buktinya sekarang gue kasih liat kalau di mythic bintang 38 atau mythic honor juga bisa. Yang penting ini cara mainnya. Mau kalian pake hero apapun, hero meta mau sekalipun kalian pake tapi kalau kalian emang main yang ngawur sama aja. Malah harusnya lebih parah hero meta nggak sih? Karena hero meta tuh kan hero yang paling efektif di meta sekarang atau di taktik sekarang ya. Cuman kalau kalian main hero efektif aja nggak bagus gimana mau main hero-hero yang kayak gini nih. Jadi intinya sebelum kalian ngejudge orang mungkin mainin Zilong mainin Layla mainin apa gitu ya lihat dulu mainnya dia gimana. Siapa tau malah dia lebih bagus main hero-hero begini atau hero-hero yang non-meta skill 2 dulu mati. Karena jujur ya gue tuh bukan orang yang pake hero tuh meta mulu atau nggak juga pake hero tuh kayak cuman Yuzhong atau mungkin nggak cuman main hero Pakuito Tamus, Halit. Gue punya banyak opsi fighter yang gue mau gunakan kalau emang gue tuh lagi pingin aja gitu atau antara pingin sama nge-counter dan di posisi ini gue itu bukan untuk nge-counter tapi emang gue pingin banget nge-counter gitu karena ini gue mau ciduk-ciduk kayak mau incer-incer musuh begini musuh-musuh yang estes dengan temennya yang fungsinya buat mungkin nge-support dia atau nge-heal buat temennya gue tuh pingin kayak nge-backdoor satu orang matiin satu jadi kayak estesnya tuh nge-heal diri sendiri doang terakhirnya dia kayak tinggal sendiri atau mungkin kita ciduk estesnya duluan jadi temennya nggak ada healer gitu ya healernya lagi mokat atau kayak gini nih gue majuin lagi nih si Chang'e-nya mau coba-coba defense aduh-duh ada damage turret buset ada damage turret lagi aduh dua sisi damage turret nih gue mau mundur nah terima kasih Matilda wah untung aja itu base ancor gue ngeri-ngeri sedep soalnya ini darah gue udah tipis banget tadi kena itu terus guys kena damage turret depan abis itu satunya yang bawah lagi aduh jadi kurang lebih kayak gitu guys untuk gameplaynya Zilong yang terbaru jangan ada istilah kalau hero begini tuh cuma bisa di rank bawah buktinya adalah dengan kalian bisa main suatu hero dimanapun ranknya kalian bakalan tetap bisa bersinar kembali lagi ingat ini hero harus diubah cara mainnya jangan seperti meta fighter yang ngumpul atau yang nge-gater 5 lawan 5 dia gak cocok 1 versus 1 culik-culik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati